hai 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 bahkan kita mau kebihak gitu nah teman-teman ini batuknya kita coba hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuh Ini baru bertelur Tentu 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 yang ini tuh ada minyak tuh ternyata sumurnya tidak terlalu dalam oke kita biarin aja ternyata tidak ada apa-apa eh teman-teman dikarenakan tadi kita disana itu terburu-buru dan memang kurang konduksif juga karena takut ketahuan sama kuncin sekitar coy jadi kita bergegas untuk pulang dan saya sudah sampai di rumah tadipun ternyata setelah saya kuras si sumur keramat itu ternyata di dalamnya itu ada berbagai macam benda-benda yang aneh lah teman-teman makan saya sempat kayak membocorkan salah satu cairan yang ada di dalam kaca enggak entah itu namanya apa kameramen yang tahu dan yaitulah jadi bahkan tadipun ada apa namanya seperti batu dan batu itu kayak buat kayak sisik yang kemarin di itu ya di video sebelumnya teman-teman yang tertangkap sama GoPro jadi mungkin pada waktu itu batu tersebutlah yang kena sama GoPro teman-teman cuman karena memang tapi yang anehnya pas kemarin saya raba-raba di bawah itu enggak ada teman-teman dan pas tadi dikuras nah itu ternyata muncul berbagai benda yang bisa kalian lihat tadi ya seperti uang batu dan lain sebagainya nah untuk kesimpulan video kali ini sebetulnya saya tuh ingin lebih sedikit memberikan saran saya tuh tidak di bukan takut atau ya justru takutnya itu bukan sama pasetan atau demiknya sih teman-teman cuman takutnya itu dikarenakan mungkin disitu kan ada kuncinnya nanti kuncinnya yang pertentangan dan lain sebagainya atau rukunnya mungkin disitu yang pertentangan yang artinya berarti lokasi tersebut itu memang sering tadi pun ketika saya bertanya sama para petani sekitar lokasi tersebut itu sering digunakan untuk berbagai macam aktivitas bahkan banyak banget yang datang dari luar daerah sengaja buat kesumur tersebut tapi enggak tahu mau ngapain lah teman-teman dan kesimpulannya kita lebih harus percaya kepada yang di atas atau yang maha kuasa daripada kita harus percaya dengan hal-hal seperti itulah teman-teman meminta itu sama yang di atas minta itu sama yang maha kuasa bila yang positif-positifnya yang tidak baiknya jangan ditiru lah teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe channel sahabat alam menentikan keseruan kami selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax